Apresiasi ini disampaikan Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Sintang, Santosa, atas niat baik perusahaan perkabunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang sudah mengalokasikan sejumlah anggaran membantu pemerintah daerah. Alokasi dana ini untuk bersama-sama membangun jembatan penghubung rangka baja di Kecamatan Kayan Hilir. Menurut Santosa, keberadaan jembatan rangka baja tersebut nantinya akan sangat berguna bagi mobilitas barang dan orang, sehingga akan menjadi akses penghubung bagi desa-desa di wilayah tersebut. Realisasi pembangunan jembatan rangka baja ini disampaikan legislator dari wilayah pemilihan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu, akan mulai dikerjakan pada tahun ini, di mana sebelumnya pemerintah daerah sudah memulai pembangunan tiang abutmen jembatan di kedua sisi sungai. Karena memang ada niatan dari perusahaan, guna seru, kita apresiasi, membantu pemerintah daerah untuk membangun jembatan tersebut. Mereka mengibatkan sejumlah anggaran untuk dikelola pemerintah daerah untuk membangun rangka baja. Santosa juga mengajak perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di sejumlah kecamatan di bumi senentang, agar bisa melakukan hal yang sama. Mencontoh kebijakan manajemen perusahaan di Kecamatan Kayan Hilir, untuk bersama-sama pemerintah daerah membangun beragam infrastruktur untuk kepentingan bersama, dari Sintang Hendriono memberitakan.